Halo, jumpa lagi dengan Yudi dalam Vinyl Club Aringelot episode nomor 117. Dalam kesempatan ini, kesempatan istimewa nomor 117 ini, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, maka dalam kesempatan ini saya akan mengupas koleksi vinyl atau koleksi piringan hitam kepunyaan saya, yaitu sebuah kelompok yang bernama Kelompok Kampungan yang berasal dari kota Yogyakarta tercinta. Tapi sebelum memulai, seperti biasa saya akan minum kopinya terlebih dahulu, kopi hitam Sidikalang Robusta, bukan iklan, bukan endorsement. Cocok banget ya, teman-teman. Dalam nuansa 17-an, cover dari Kelompok Kampungan ini pun juga nuansanya merah putih. Memang Kelompok Kampungan ini cukup patriotik di dalam menyajikan lagu-lagunya. Makanya saya mikir, 17-an ini saya akan bahas koleksi vinyl saya yang mana nih. Akhirnya pilihan saya jatuh pada Kelompok Kampungan. Kelompok Kampungan ini dibentuk di Yogyakarta kurang lebih pada tahun 1976. Karena apa? Karena pada waktu itu, tahun 1976, Kelompok Kampungan sempat pentas di Pasar Seni ITB pada tahun 1976. Dan salah satu pentolan dari grup ini, Bramaka Hegum, diceritakan setelah lulus SMA pada tahun 1976 hijrah ke Yogyakarta. Dan seperti yang diceritakan oleh Majalah Hei nomor 46 ini, pada tahun tersebut 1976, Kelompok Kampungan melakukan pementasan di acara pentas seni di ITB Bandung. Pementasan kelompok Kampungan ini selalu menarik perhatian karena penampilannya yang selalu nyeleneh dengan kostumnya yang lain daripada yang lain. Suasananya sangat teatrikal sekali. Bahkan kadang-kadang dalam pementasan mereka bertelanjang dada tidak memakai baju sama sekali. Dan ini bisa dimaklumi karena kelompok kampungan dibesarkan di lingkungan teater di Yogyakarta, di mana dia sering berkumpul di bengkel teater kepunyaan W.S. Rendra. Dan dalam setiap pementasan, berbagai macam alat musik diusung juga di atas panggung, seperti alat-alat tiup, kemudian alat-alat gesek, alat gesek ini seperti biola, selo. Sementara alat tiup itu adalah seperti flute, tapi bukan alat sedot ya. Kemudian dikombinasikan dengan alat-alat musik modern seperti bass listrik, gitar listrik, drum. Dan kadang di dalam pementasanya, kelompok kampungan ini membawa seperangkat gamelan yang diberi nama Nyipilis Kepunyaan Bengkel Teater. Oh ya, teman-teman tahu nggak artinya pilis itu? Pilis setahu saya adalah semacam ramuan tradisional, beras kencur, kemudian ditumbuk dengan herbal-herbal lainnya, dan dikiling, kemudian dikepal-kepal, biasanya dipakai untuk embok-embok di pasar, apabila mereka kepalanya pusing, ditempelkan di jidatnya. Itu memangnya pilis. Memang para pendukung kelompok kampungan ini banyak sekali personel-personelnya. Nanti saya akan tayangkan siapa saja personel-personel dari kelompok kampungan ini. Ada pun pendukung-pendukung dari kelompok kampungan ini seabrek-abrek kalau saya bacakan satu persatu, sangat panjang sekali, dan alat musik yang dimainkannya pun banyak banget. Akan saya tayangkan, sepintas inilah para personel pendukung kelompok kampungan. Silahkan dibaca dan disimak siapa saja mereka. Tapi yang pasti mereka adalah musisi-musisi yang berbakat. Kalau teman-teman baca di situ, di antara musisi-musisi yang mendukung, di antaranya adalah di samping Bram Makahikum sendiri, di situ juga ada Agus Murtono, kemudian ada Inis Istri, adalah pemain drum yang kemudian mendukung beberapa proyek dari Iwan Fals dan Setiawan Jodi. Ada juga Areng Widodo yang pernah menjadi pemain dari grup rock dari Palembang, Golden Wings. Dan yang lucu di situ ada tulisan, dibantu oleh Rick Warsiman. Rupanya namanya hampir mirip dengan Rick Wakeman dari Yes. Ada pun pentolan dari kelompok kampungan ini adalah Bram Makahikum, yang nama lengkapnya cukup panjang banget kayak kereta api, karena namanya adalah Abraham Takahangetan Jotulong Makahikum Tahuna, atau biasa dipanggil dengan nama singkatnya adalah Bram Makahikum. Bram Makahikum dilahirkan di kota Sangir, Sulawesi Utara pada tanggal 27 Juni tahun 1952. Jadi sekarang usianya berapa ya teman-teman, kalau kita hitung 70 tahun ya, luar biasa, semoga panjang umur dan tetap sehat selalu. Bram Makahikum dibesarkan di kota Surabaya, kemudian setelah lulus SMA pada tahun 1976, hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di Asdravi. Tapi dasar ingin kebebasan, maka Bram Makahikum nampaknya tidak selesai kuliah di Asdravi, barangkali drop out atau DU. Bram Makahikum ini dilahirkan dari keluarga yang cukup mapan, apa-apa kecukupan, tapi begitu pindah ke Yogyakarta, jiwa senimanya berontak, dan kemudian bergabunglah Bram Makahikum dengan bengkel teater kepunyaan W.S. Rendra. Dan setelah itulah muncul bakat seni dari Bram Makahikum. Tapi rupanya lepas dari dunia akademis, tidak menghalangi kekreatifan dari Bram Makahikum. Kemudian Bram Makahikum inilah membentuk sebuah kelompok yang dinamakan kelompok kampungan, yang katanya adalah meskipun dari kampung, tapi ingin berprestasi, ingin menunjukkan kepada orang-orang, bahwa orang-orang kampung, orang-orang yang disebut oleh orang kota, katakanlah dalam tanda kutip orang-orang yang norak, tapi bisa berprestasi. Dan akan saya tampilkan sedikit sinopsis mengenai kelompok kampungan yang ditulis sendiri oleh Bram Makahikum sebagaimana ditulis di dalam sampul kasetnya seperti tayangan berikut ini. Di situ tertulis latar belakang dari kelompok kampungan dan apa maksud dan tujuannya. ditulis oleh Bram Makahikum di Yogyakarta, di Taman Sarip, pada tanggal 27 Juni tahun 1980. Karena memang kelompok kampungan ini, kalau nggak salah markasnya memang di Taman Sarip atau di daerah ketanggungan di Yogyakarta. Kemudian kelompok kampungan ini sekitar pada bulan April tahun 1980 mendapat kesempatan pentas di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Dan nggak lama setelah pementasan di Taman Ismail Marzuki, kelompok kampungan menelorkan album pertamanya yang berjudul Mencari Tuhan, produksi dari Akurama Records. Luar biasa banget ya, Akurama Records itu ternyata jeli. Berani mengambil artis-artis yang lain daripada yang lain yang out of the box. Misalnya pada waktu itu, Akurama Records mengambil Varys RM dengan debut albumnya Sakura. Akan saya keluarkan isinya vinyl ini, first press dari kelompok kampungan. Dimana di dalam album pertamanya dari kelompok kampungan ini hanya terdiri dari 5 buah lagu. Dan salah satu yang cukup fenomenal dan sangat spesial di dalam album kelompok kampungan ini ada Pidato Bung Karno pada saat menyambut Maulid Nabi pada tahun 1964 di Istana Negara Jakarta. Pidatonya sangat berapi-api dan sangat menggebu-gebu, sangat membakar semangat rakyat masyarakat Indonesia. Di samping ada Pidato Bung Karno, ada beberapa buah lagu yang diunggulkan adalah lagu yang berjudul Mereka Mencari Tuhan. Mengenai lagu yang berjudul Mereka Mencari Tuhan, lagu ini dibuat oleh Bram Makahikum pada tahun 1976 pada saat dia sedang di Pantai Parang Tritis Yogyakarta. Rupanya Bram Makahikum pada waktu itu diilhami oleh deburan ombak Pantai Parang Tritis dan ramainya turis-turis yang mengunjungi Pantai Parang Tritis sehingga mengilhami Bram Makahikum bahwa mereka semuanya menyatu dengan alam, mendekatkan diri dengan alam. Dalam satu bahasa. Kemudian di side B ada lagu yang berjudul Ratna. Sebuah lagu yang cukup lembut, lagu yang cukup melo, mengantar kepergian Ratna ke Jakarta. Di samping mengeluarkan album dalam bentuk vinil, kelompok kampungan di dalam album Mencari Tuhan juga mengeluarkan dalam format kasetnya. Dan yang spesial dari kaset ini tidak terdiri dari lima buah lagu, tapi terdiri dari sembilan buah lagu. Jadi kalau di dalam versi vinilnya terdiri dari lima buah lagu, tapi di versi kasetnya ada empat buah lagu tambahan, sehingga total ada sembilan buah lagu. Jadi teman-teman kalau mau koleksi, mustinya koleksi vinilnya dan koleksi kasetnya. Tapi jangan khawatir, karena dikelak kemudian hari, Strawberry Rain, sebuah label yang getol sekali merilis ulang album-album legendaris dari Indonesia, merilis ulang album Mencari Tuhan dari kelompok kampungan. Dan mereka pun merilis ulang dalam bentuk vinil seperti ini. Gambar sampulnya masih sama persis, susunan lagunya juga masih sama persis. Tapi ini masih dalam kondisi seal, saya belum buka karena eman-eman. Dan ini adalah produksi dari Strawberry Rain. Karena dalam merilis ulangnya, ini pun hanya terdiri dari lima buah lagu, maka Strawberry Rain kembali merilis ulang, plat dari kelompok kampungan, dalam bentuk vinil juga, tapi dalam format lebarnya yang 10 inch, seperti ini. Ini dia. Nah, vinil Strawberry Rain cetak ulang dari kelompok kampungan ini, meng-cover 4 buah lagu yang tidak ada di dalam versi vinil pertamanya. Jadi, teman-teman kalau mau beli 4 buah lagu yang belum ter-cover di dalam first price-nya, teman-teman bisa membeli dalam bentuk vinil, keluaran dari Strawberry Rain dalam format 10 inch. Oh ya, album merilis ulang dari Strawberry Rain yang format 10 inch ini, hanya dicetak 500 kopi. maka teman-teman buru-buru deh hunting kelompok kampungan yang versi 10 inch kepunyaan Strawberry Rain yang meng-cover 4 buah lagu yang tidak ada di versi vinil first price ini. Ini pun masih dalam kondisi seal, belum saya buka, karena masih eman-eman. Jadi, produksi Strawberry Rain yang ini maupun ini semuanya masih dalam kondisi seal. tapi kalau teman-teman kesulitan mencari rilis ulang vinil dari kelompok kampungan bagi yang 12 inch ini maupun yang 10 inch ini, nggak usah khawatir teman-teman bisa mencari rilis ulang dalam format CD-nya atau compact disc-nya. Juga dikeluarkan oleh Strawberry Rain. Tapi sayangnya di dalam format CD ini isinya juga hanya terdiri dari 5 buah lagu. Persis seperti first price-nya. Isinya 5 buah lagu. Pada tahun 1999, Brahma Kahekum merilis ulang album kelompok kampungan bekerja sama dengan Harpa Records dan Musika Studio dalam format kaset seperti ini. tapi di dalam album yang dikeluarkan oleh Harpa Records dan Musika Studio ini hanya terdiri dari 7 buah lagu. Dan nampaknya ada beberapa lagu yang di aransemen ulang kembali oleh Brahma Kahekum dan diisi beberapa dengan vokalis Dodika Tamsi sebagai vokal latarnya. tapi yang beda di dalam bentuk versi kaset produksi dari Harpa Records dan Musika Studio ini disebutkan namanya bukan kelompok kampungan tapi namanya adalah Bram Kampungan. Desain cover-nya agak berbeda karena di sini cover-nya adalah gambar dari Bong Karno. Kalau teman-teman penasaran Genre musik apa yang diusung oleh kelompok kampungan ini? Kelompok kampungan ini rupanya mengusung genre musik country folk etnik. Karena menyajikan lagu-lagu rakyat khas Yogyakarta dan digabung dengan seperangkat alat musik gamelan yang seperti saya sebutkan tadi di situ ada gamelan bahkan kadang dikombinasikan dengan kendang-kodang Batak dan kendang dari Cina. Album Mencari Tuhan Kelompok Kampungan ini sangat saya rekomendasikan untuk di koleksi. Setelah mendengarkan episode ini silakan teman-teman hunting album Mencari Tuhan dari Kelompok Kampungan Yogyakarta. Kalau teman-teman mau mencoba menikmati musik dari Kelompok Kampungan cobalah dengarkan pada saat malam hari di tengah kesunyian karena di situ akan sangat berasa sekali musik dari Kelompok Kampungan seolah mempunyai energi mempunyai tenaga dan syair-syairnya seperti mantra-mantra dan apabila kalau kita dengarkan dengan seksama maka kita serasa mendengarkan kombinasi musik antara The Doors Jet Rotel Kansas dan musik dari Neil Young Nah itu tadi sedikit cerita mengenai Kelompok Kampungan dari Yogyakarta Jangan lupa subscribe, like, dan share sampai ketemu salam sehat dan peace and peace and peace Terima kasih.